Presiden Jokowi Dodo didampingnya Ibu Negara Iryana Jokowi Dodo mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar, Kota Malang, Jawa Timur. Jokowi melihat langsung kondisi para korban yang selamat pas catraga disemang bola di Stadion Kajuruhan Malang pada Sabtu 1 Oktober 2022. Jokowi memastikan para korban selamat mendapatkan pengayanan terbaik. Jokowi menyatakan seluruh perawatan korban selamat dalam tragedi Kajuruhan akan ditanggung oleh pemerintah. Bagi korban yang ingat, pemerintah memberikan santunan sebesar 50 juta rupiah keluarga. Jokowi berharap tragedi tersebut tidak terulang. Dirinya sudah meminta kementerian ke-UPR untuk melakukan kudid secara mengeluruh terhadap seluruh stadion yang digunakan dalam sepak kula Indonesia, apakah sudah memenuhi standar atau tidak. Tadi saya juga menyampaikan kepada para pasien korban bahwa seluruh biaya untuk perawatan ditanggung oleh pemerintah dan pemerintah. Dan juga tadi sudah kita sampaikan sedikit santunan kepada korban yang meninggal. Saya juga tidak tahu tidak hanya dari pemerintah kita, tapi pemerintah provinsi, pemerintah Ketua Malang, kemudian pemerintah tim juga mengeluruhkan kudus. Kedua ini tidak juga meningkat. Diberikan kemeringankan kebutuhan dari keluarga dan kemudian. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Ya kenapa dibentuk tim, memencari fakta, dependen, karena ingin kita usut tuntas tidak ada yang ditutup-tutupi yang salah juga diri-berikan sanksi kalau masuk ke pidana juga sama dipidanakan tetapi yang paling penting juga kalau nanti mau ke stadion saya juga akan perintahkan Menteri PU untuk meng-outfit total seluruh stadion yang dipakai untuk liga baik liga satu, liga dua maupun liga tiga semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati